Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya ke pengalegan Bandung, Jawa Barat. Di sini Anies bersama kelompok petani Holtikultura memanen kol bersama. Selain memanen kol bersama, Anies juga menerima keluhan dari para petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, pemanfaatan lahan, serta kredit usaha rakyat. Mendengar keluhan dari para petani, Anies berjanji akan melakukan reformasi kebijakan tata niaga pangan. Anies menyebut akan membuat perubahan agar para petani memperoleh penghasilan tinggi namun tetap menjual dengan harga terjangkau. Anies menegaskan persoalan pangan akan menjadi prioritas dirinya dan Gus Imin. Selanjutnya Anies mengunjungi Kooperasi Peternakan Bandung Selatan atau KPBS di pengalegan Bandung. Dalam kesempatan ini Anies menyampaikan pemerintah ke depan perlu melakukan pendekatan dengan mendorong lebih jauh lagi dalam membantu kooperasi-kooperasi mulai dari regulasi hingga bantuan permodalan sehingga para anggota kooperasi akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Sebab menurut Anies, bila pabrik seperti kooperasi dimiliki oleh perusahaan maka yang mendapatkan manfaat terbesar adalah pemilik perusahaan atau pemodal. Kooperasi menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak. Mengapa dengan cara kooperasi ini? Pabrik ini dimiliki oleh kooperasi. Kooperasinya dimiliki oleh para peternak. Sehingga ketika pabrik ini berproduksi, meningkat, keuntungannya dirasakan oleh semua peternak yang ada. Pendekatan inilah yang akan kita besarkan. Kita akan mendorong lebih jauh lagi agar pemerintah membantu kooperasi-kooperasi dari mulai regulasinya, dari mulai bantuan permodalannya supaya para anggota kooperasi akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.